Ketipu itu apa? Sebenarnya kita tuh gak akan bisa lebih maju daripada para penipu-penipu tuh sih Mereka tuh selalu punya satu langkah lebih depan dari kita Tapi yang paling penting adalah harus menjadi smart buyer Artinya banyak sekali langkah-langkah yang bisa kamu waspadai Ketika kamu akan membeli barang via online shop Dan juga para online shopnya juga harus bisa memberikan jaminan Kayak misalnya meminimalisir dengan mempunyai admin yang benar-benar gampang untuk membalas atau merespon para customer Karena biasanya yang bikin jadi hambatan tuh ketika banyak slow respon dari si pihak online shop ini Kayak gitu-gitu Jadi benar-benar semuanya harus sama-sama apa ya Sama-sama bisa berjalan beriringan Harus jadi smart buyer Si online shopnya juga harus bisa memberikan jaminan-jaminan atau pelayanan-pelayanan yang bisa mencegah itu Oke 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 Ibu Yes Kemarin Di sosial media katanya kena aku nipuan Itu apa Bu? Hampir 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 Itu tau dari mana bu? Jadi awalnya itu tau dari si orang yang hampir ketipu ini Si customer aku ini Dia akhirnya nge-DM ke Instagram yang baru aku buat untuk si jualan aku ini Jadi kan aku akhirnya bikin Instagram sendiri kan Karena kayaknya kalo pake Instagram aku doang bakal ribet nanti aku juga gak mau mencampur adukan gitu Jadi udah deh kita bikin biar orang juga kalo mau liat barang gampang nih Jadi aku bikin Instagram untuk si jualan aku ini Akhirnya dia nge-DM Kok aku ini disuruh transfernya kesini ya Ternyata rekeningnya itu bukan atas nama aku gitu Terus tapi kok dia akunnya tuh sama banget Aku bilang kasih tau kan itu kan kalo akun yang aku kan ada conter yang birunya gitu Tapi itu kerugiannya yang didapet berapa dulu kan? Enggak, untungnya belum ada kerugian Cuman aku lebih kagetnya karena itu bener-bener baru 2 hari banget Jadi kan aku tuh sebenernya justif itu memang gak niat dari Jakarta ya Karena memang kita tuh kesana tuh memang udah dari planning liburan yang udah cukup lama gitu Jadi kita jalan aja deh gitu Akhir Januari kemarin tuh baru dapet izin dari Akang yaudah boleh pergi gitu Terus perginya juga kita gak lama cuman kayak 5 hari kok Terus nyampe sana Sebelum kita berangkat tuh kita suka kayak browsing-browsing gila ya Ternyata orang banyak banget ya buka justif di sosial media tuh gitu Luar biasa banget gitu kayak mereka Dan lucunya tuh banyak banget justiper-justiper baik yang mereka kayak ngasih tau nih Caranya lo mau buka justif gimana nih kayak gitu-gitu Eh coba yuk kita cobain nyampe sana Jadi bener-bener pas baru nyampe sana Terus kan kalo justif aja kan ada caranya ya Orang tuh harusnya kan transfer dulu baru kita beliin barangnya Kalo ini kan enggak aku disana Begitu mereka mau yaudah aku beliin dulu barangnya gitu Jadi mau daros sendiri Karena emang niatanya tuh bukan buat mau justif Rencananya tuh karena gini loh Belanja di Bangkok itu kalo kita beli lebih banyak jumlahnya Jatuh harganya tuh jauh lebih murah gitu Jadi ada beberapa barang atau banyak barang yang pengen kita beli Wah kalo belinya cuma satu lumayan bedanya bisa 150 ribu sampai 200 ribu Kalo misalnya kita beli tiga itu tuh kita bisa beda barangnya tuh jauh gitu Yaudah yuk kita pingin aja mau nggak ada orang yang belanja bareng nih sama aku Aku mau beli ini produk ini gitu Kayak gitu Tapi itu pertama kali atau Iya jadi gini aku tuh pertama live Live pertama kali di hotel itu Hari kedua disana aku live Abis belanja tuh Ah kita live deh malem gitu Live nya juga jam 8 malem kok udah malem banget Nah pas live itu koneksi di dalam kamar tuh nggak bagus wifi nya Jadi live tuh cuma kayak 5 menit pas 10 menit Udah deh karena memang nggak niat moja Steve ya Besok aja kita live lagi gitu Kalo udah beneran Ternyata pas baru live 10 menit itu aja Orang udah banyak yang Kak mau jualan ini nggak? Kak beli ini nggak? Kayak gitu Jadi kan seru ya kayak tertantang Wah ternyata banyak banget nih orang yang seneng gitu Akhirnya udah Langsung besoknya udah belanja 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 Live lagi ceritanya Waktunya lebih panjang Kayak lebih serius Gak nyampe setelah selesai live itu Langsung selang berapa jam tuh udah ada si akun itu Hebatnya luar biasanya gitu Dan setelah aku telusuri si akun itu Abis aku posting siangnya Karena kebetulan untungnya si customer itu dia baru ngeh Untung dia belum transfer gitu Dia baru ngeh pas siangnya dia kasih tau kita Langsung aku belaskan gitu Akunnya Terus dia nyantumin nomor rekening dan namanya Terus aku ngecek ternyata Untungnya tuh rekeningnya juga rekening bodong ternyata Kayaknya memang dia udah terbiasa ya Mungkin kalau misalnya dapet ya Syukur gak yaudah gitu Pas abis aku belas itu Gak nyampe setengah jam Dia udah ganti akunnya Dan ternyata dia itu sering banget Ngikutin jas tipper jas tipper Terus dia follow Dia bikin akun yang mirip Makanya aku bilang jangan Kalo diliat ada hurufnya beda satu Itu kan udah gampang banget Itu kan udah gampang banget Terus jadi takut gak Cuma kayak akhirnya Nama dipake Iya betul Takut banget Takut banget Karena dia tuh bikin akunnya Bener-bener atas nama aku Cuman Deswita Maharani N nya tuh di double Oh orang kalo gak terliti ini Kalo gak terliti Orang pasti akan tau Padahal kalo akun aku itu kan Memang udah centang biru Gitu Tapi disitu dia nulis Kalo gak salah di profilnya itu adalah Dia itu adalah akun bantuan Jadi admin bantuan Kayak gitu Admin bantuan Jadi orang mungkin Wah kayaknya banyak banget nih Alhamdulillah Padahal juga dua hari Tapi modal sendiri itu Iya Modalnya tuh aku sama temen-temen aku itu Jadi kan kita kesana kan Mesti kan memang niatnya tuh kan Sebenernya mau belanja buat kita-kita kan Aku berangkat bertiga Terus kayak Kadang kan aku yang bertiga Bisa suka sama barang yang sama Kadang enggak Kadang aku cuma pengen sendiri Nah Selalu kita di situ Dikasih tau Kalau misalkan Kalau misalkan belanja Satu segini Wholesale segini Wholesale tuh jauh banget Benanya Bisa kayak 200-300 Kan lumayan banget ya Jadi kayak Yaudah kita beli wholesale aja Sisanya nanti kita jual Kayak gitu terus Akhirnya gitu Tapi Ayah nih Si Bapak Pere ini Dia sih Happy happy Enggak Dia malah kayak Sampe sana buka Justif Iya aku buka Justif Karena mungkin liat Instagram aku Eh aku lagi di sini loh Kamu tanya sampe sana buka Justif Iya buka Justif Pengen tau aja Aku bilang gitu Ternyata Alhamdulillah Responnya bagus banget Dan banyak banget juga temen-temen Dari aku yang kenal gitu ya Followers-followers Instagram aku Terus temen-temen dari Whatsapp Kayak gitu-gitu Kan aku info ya Akhirnya eh Aku lagi di Bangkok loh Ada yang mau belanja gak bareng sama aku Nanti kasih tau aja mau apa Kayak gitu-gitu Mereka tuh responnya bagus banget gitu Ada yang nitip ini Nitip ini Nitip ini Gitu Banyak gitu Terus aku gini Ini tuh gak apa-apa ya Kalau aku ngambil untung gini-gini Aku Ya kan karena bukan Niatnya bukan Justif Jadi agak Agak bodoh ya Kalimatnya Terus kayak Ini tuh bantu orang Eh ini tuh Aku mau naikin segini ya Harganya gak apa-apa ya Aku jualnya harganya segini Iya gak apa-apa Mereka juga kayak Ya iya kan Kan lu juga Justif Ada temen aku yang gini Mohon maaf pu Ibu itu kan Justif kan Jadi emang harus Oh iya oke 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 Tapi akhirnya Tertang-tertang gak Mau bici Justkeeper juga ibu ini Akhirnya Akhirnya setelah Karena respon yang bagus kemarin itu Terus Aku bersama si dua temen aku ini Jadi kita beri aku kayak Kayaknya lucu juga ya Kalau kita seriusin ya gitu Cuman kayaknya Jangan monoton di satu negara Karena sejujurnya Kalau misalnya kita bicara mengenai Justif Bangkok Di Bangkoknya sendiri tuh emang banyak banget Justif per Indonesia Jadi lu sama aja kayak jalan-jalan ke Mangga 2 gitu Orang-orang gilet koper tuh ngobrolnya tuh pake bahasa Indonesia gitu Terus yang lucu Aku sama temenku kan emang kita orang Sunda kan bertiga Jadi kita gini Eh kita ngobrol udah pake bahasa Sunda Jiup biar orang gak ada yang tau Ya tekan iya kan Pas gilet-gilet ternyata ada orang Sunda juga Ini atuh-atuh Giltnya kemana Eh kita jangan ngomong Sunda Giltnya juga ngomong Sunda Giltnya gitu Jadi sebenarnya intinya Ada orang Sunda Ada orang Medan Ada orang Makassar gitu Yang lucu tuh ketemu sama Justif per juga Terus dia kayak Eh Mbak Desita lagi ke Bangkok ya gitu Iya Mbak bantuin aku dong promoin Justif Aku yang oke Aku promoin Justifnya dia Giltnya Dia sering banget sih gue Karena mungkin dia gak tau ya Kalau aku Mungkin kata temen aku gini Pas dia buka Instagram lu Wah ternyata dia Justif juga Oh jadi bukan saingan ya dia Kalau aku sih ngerasanya ya udahlah gak apa-apa Aku Dia nanya Mbak Desita liburan apa enggak Aku tadinya mau liburan Tapi aku mau cericuan kayak Kaliana kok gitu Tapi akhirnya nih Bikin aware followers juga Itu gimana Karena udah kenalan juga nih ada satu Yang mau ke Eh apa yang mau ke Yang hampir ketiku Iya Jadi Aku bikin awarenya mungkin karena Kita nge-blush banget kan ya gitu Maksudnya kayak Setiap barang yang aku pengen Atau temen aku pengen Supaya kita bisa lebih murah Jadi kita fotoin tuh barangnya Kita masukin kayak gitu-gitu Terus kayak Aku belanja-belanja baju-baju Buat Kerja Kayak gitu-gitu Ini kita posting nih kali aja Ada yang mau Dan ternyata tuh alhamdulillah Pasti ada aja yang nyangkut Satu atau dua gitu Terutama Yang aku lagi Kaget banget adalah Disana tuh ternyata orang Gak terlalu Mengejar kayak baju Kayak gitu-gitu Tapi ternyata skincare Iya kan Iya betul Kalian pasti kalau pengguna Sosial media Tok-tok Pasti kan Skincare nya luar biasa kan Ternyata orang banyak banget yang Justice aku justru skincare Dan mereka tuh ngambil dari kayak Foto-foto dari sosial media Kak tolong screenshot Kak tolong cariin ini dong Sampai ada yang baik banget Kak ini tuh carinya disini ya Kak ini cari Terus ada juga malah kan Konsumen yang mungkin tau Aku newcomer ya Mereka tuh nge-DM dengan baiknya gini Kak nanti kamu gini ya Nanti kamu gini ya Gitu Senais itu Terus aku gini Jadi kan aku gak enak ya Karena aku suka ngebalesin DM nya Maaf ya kalau aku harganya segini Kak gak apa-apa Kamu tuh gak mikir buruk Iya tuh sebenernya kayak Gak apa-apa kak Happy banget kok Memang sih sebenernya Setelah aku liat Aku survei sendiri Ada harganya yang lebih mahal dari aku Ada yang lebih murah dari aku Pun banyak gitu Cuman memang Kalau aku ngeliatnya Biasanya yang harganya lebih murah Setelah aku pelajari Memang menerang tuh Udah melakukan justice itu Udah Tahunan Bahkan mereka tuh ngambil Bisa dalam jumlah yang ratusan Ribuan gitu Kalau aku kan paling banyak Ngambil Empat biji Lima biji Enam biji Karena memang kan Satu Niatnya sebenernya Awalnya bukan pengen Buka justice gitu Niatnya emang pengen belanja Supaya lebih murah aja Jadi kalau aku beli Terus orang pada ikut belikan Itung-itung Ya udah gue Jadi kayak dibeliin sama mereka gitu Tapi ini baru pertama kali Ini baru pertama kali Nama yang dipakai Iya Oh tapi sebenernya nama dipakai Dicatut nama Instagram itu udah beberapa kali Ada orang yang pernah kayak dulu tuh Mereka kayak ini loh Buka open charity buat apa Kayak gitu-gitu Terus tiba-tiba mereka nge-DM ke orang lain Minta tolong Aku lagi kusut Kayak gitu-gitu Tapi kalau ini kan jelas banget Dia ngasih tau Oh ini bajunya ada nih kak Tapi dia kasih harganya beda Untungnya si customer itu bilang Kayaknya tadi Di live harganya 130 ribu deh Kok aku bayarin 300 ribu gitu Oh iya kak Aku lupa ya gitu Oh kok serem ya Kan ini baru pertama kali justice Apakah mau ganti Instagram Buat ada ini Bukan kalau ini kan buat Isang entertainment Biar dipisahin atau gimana Jadi gini Aku sebenernya sekarang udah punya Akhirnya aku bikin akun sendiri Untuk si justice ini gitu Beda dengan akun Instagram aku yang biasa gitu Jadi kalau mau jualan barang apa segala macam Lebih banyak di akun Instagram Yang sekarang itu memang khusus jualan Untuk justice Atau barang-barang yang udah aku beli gitu Kalau yang di akun pribadi aku ya udah Sifatnya jadi Apa ya namanya Umum aja Aku bisa masukin tentang Keluarga Bisa masukin tentang kesibukan aku Jualan Kayak gitu-gitu Tapi kak Maaf nih sebelumnya Kan kakak sibut jualan online ya Itu tuh Karena emang udah banyak Gak dapet tawaran syuting lagi Atau emang udah gak pengen syuting lagi kak? Sebenernya gak gini Kalau aku ngeliatnya Kalau justice itu gak bisa di compare dengan syuting ya Karena kalau syuting itu kan Passion ya Terus itu adalah kerjaan yang udah dari dulu kita kerjain gitu Alhamdulillah dengan adanya justice ini Sekarang malah jadi ribet ya Karena ketika harus Ketika harus live apa segala macam Kepotong sama harus kerja Kayak gitu-gitu Jadi kalau buat aku Justice ini tuh aku ngerasa karena Itu sedikit menyalurkan hasrat belanja kita Tapi emang itu bener banget Aku ngerasain banget gitu Kayak kemarin kesana berangkat itu kan Memang biasanya Memang kita ke Bangkok itu Selalu memang pengen cari baju-baju yang lebih murah Karena memang iya gitu Buat stok buat di Jakarta nih Kalau misalnya kita kerja-kerja gitu Karena kan lumayan ya Beli di Jakarta tuh sekarang udah agak Lumayan pricey gitu kan Terus kalau mau beli pakai e-commerce Terus beberapa kali tuh suka fail gitu Bagus digambar pas dateng zonk Kayak gitu ya Akhirnya yaudahlah Memang dulu sebelum covid tuh selalu Setahun sekali tuh memang rutin Untuk berangkat ke Bangkok Belanja emang dari dulu tuh Disana tuh selalu lebih murah gitu Untuk baju-baju Cuman dulu tuh gak pernah kepikiran untuk Untuk justice Untuk justice Dulu belum rame banget justice kan Sekarang tuh udah rame banget justice Terus kayak iya ya Dulu tuh akhirnya gitu juga Kalau misalnya belanja Akhirnya Beli beberapa biji Cuman supaya pengen murah Tapi nyampe di Jakarta Akhirnya dikasih buat oleh-oleh Buat temen kayak gitu Sekarang ternyata Pas kemarin itu ngerasain Ternyata untung ya justice tuh gitu Yaudahlah gapapa gitu Kayak kita liburan Udah dibayarin Piket udah dibeliin Kayak gitu sekarang Tapi kalo untuk syuting sendiri Emang masih daya tawaran Atau emang kakaknya sendiri Yang belum pengen ambil aja gitu? Kalau syuting Untuk sinetron kan memang Kemarin baru selesai Bulan Desember itu gitu Cuman kalo fire ready show Kayak gitu-gitu Sekarang tuh kakak Aku nyari yang Bisa aku atur waktunya Kalo syuting sinetron tuh Enaknya Bisa di atur kayak Misalkan aku Baru berangkat itu Setelah abai sekolah Dan maksimal aku syuting Jam 10 malam Kayak gitu Dan di Sabtu atau Minggu Aku bisa libur Kayak gitu Syuting sehat ya kakak? Karena memang sekarang Industri sinetron dan film itu Sudah jauh lebih sehat Daripada 5 tahun kebelakang lah Terus Karena kakakak udah mau mulai Online shop kayak gini kak Berarti kakak punya interes ke bisnis nih kak? Lebih untuk ke depannya Atau gimana? Nah aku juga gak tau nih Ini sekarang tuh semua Sambil aku Apa ya Mencoba merabak lah gitu ya Apakah passion aku ada disini Dan kebetulan aku gak ngerjain ini sendirian ya Mungkin kalo aku ngerjainnya sendirian gitu Gak sama temen aku ini Kayaknya akan berat gitu loh Kebetulan temen aku ini Dia itu Orangnya tuh gigi banget Emang tukang jualan sebenernya gitu Dia tuh termasuk orang yang Seneng berniaga Jadi aku kayak Kalo aku lagi gak bisa handle Dia bisa handle gitu Jadi aku kayak Ya udah lah sekarang udah dapet partner yang oke nih Jadi kita coba jalanin aja dulu Makanya aku bilang sama dia Kayaknya Kita gak akan mungkin stay di satu negara nih Karena kalo di satu negara Selain orang udah pasti akan tau barangnya Karena kita harus coba di explore di banyak negara Kayak misalkan ke Korea Yang sekarang lagi juara banget sama skincare Kayak gitu kan Sebenernya selain bangkok itu Yang aku liat kan Wih Korea juga oke banget nih gitu Terus Kemarin liat-liat Jepang Oh Jepang kayaknya kita suruh nih kalo thrifting Ya justice, justice, thrifting ya Itu tuh temen-temen aku udah yang Ayo dong lu ke Jepang dong Justice, thrifting lah Gue mau, mau gue mau gitu Oke 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 gitu Jadi aku kayak sama temen-temen aku udah kayak Oke nih tujuan berikutnya Kita akan pindah negara nih kayaknya Itu lebih cuan mana Bu? Di entertain apa akhirnya justice kan lumayan Kalo sekarang belum keliatan Karena kan memang Apa namanya Belum terlalu lama nih Aku berarti kan akhir Januari itu Sekarang aja baru 2-3 minggu ya Kita mau mulai ya Tapi yang kerasa sekarang adalah Kemarin itu Berangkat itu Tiket pesawat Hotel sama makan itu Itung itu udah dibayarin gitu kan Udah balik model nih sekarang gitu Dan ternyata memang yang memulai usaha Bagaimanapun caranya Memang kita harus keluar modal sih gitu Jadi mungkin nanti setelah 2-3 bulan lagi Baru keliatan nih Mana nih yang lebih oke nih Kalo ternyata Kalo Justice ternyata lebih oke Kan bener-bener kayak Itung-itung belanja Liburan dibayarin Dapet duit lagi ya kan Amin Amin? Amin? Oke Oke Bye 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 Terima kasih.